Halo adik-adik, kita akan memulai ibadah persetuan ini. Sebelumnya adik-adik, mari kita mengangkat ujian Tuhan Yesus aku berjanji, jadi muridmu yang setia. Tuhan Yesus aku berjanji, jadi muridmu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Ahtal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Kita akan puji ini sekali lagi. Tuhan Yesus aku berjanji, jadi muridmu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Ahtal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Nah, adik-adik, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mau taat kepadanya. Nah, jika kita taat kepada Tuhan Yesus, kita mau baca kitab suci dan doa tiap hari. Mari kita mengangkat ujian, baca kitab suci dan doa tiap hari. Baca kitab suci dan doa tiap hari. Doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory, hallelujah. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Kita akan bunyi dulu sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory, hallelujah. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Nah, adek-adek. Yesus itu adalah satu-satunya penolong kita yang sungguh. Dia berjanji akan kembali dan mengangkat kita semua. Mari kita mengatakan bujian. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali dan mengangkat kita semua. Oh, hallelujah. Puji Tuhan. Upamu besar di surga. Oh, hallelujah. Puji Tuhan. Upamu besar di surga. Kita akan puji ini sekali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali dan mengangkat kita semua. Oh, hallelujah. Puji Tuhan. Upamu besar di surga. Oh, hallelujah. Puji Tuhan. Upamu besar di surga. Nah, adik-adik, Poko akan memberikan pengumuman. Yang pertama, adik-adik, setiap hari minggu akan ada ibadah jam 1 melalui Zoom. Nah, link Zoom-nya adik-adik akan diberikan melalui grup WhatsApp sekolah minggu. Nah, yang kedua, adik-adik, kami sedepan masih ada persetuan anak setiap jam 6 melalui YouTube. Nah, adik-adik, link videonya akan diberikan melalui grup WhatsApp sekolah minggu. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan mengunjukkan karena begitu ala cinta dunia. Karena demikian ala cinta dunia. Karena demikian ala cinta dunia. Hingga diberikannya anaknya yang tunggal. Supaya yang percaya. Jangan binasa. Melainkan dapat hidup tenang. Kita ngapin jenis kali lagi. Karena demikian ala cinta dunia. Nah, mari kita berdoa. Di petangan dan tumatang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati, Cici Koko, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dari-dari. Halo adik-adik. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh datang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin supaya kami dapat mengerti tentang firman yang Tuhan ajarkan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Ayo coba sekarang dipikir-pikir dulu. Cerita minggu lalu itu apa ya? Coba dipikir-pikir dulu. Iya, cerita minggu lalu itu tentang Samuel, tentang Hana. Nah, ceritanya gimana? Ceritanya Hana belum punya anak. Ceritanya itu Hana belum punya anak. Hana ini punya suami namanya Elka, Elkanak. Nah, Hana ini dia mau punya anak. Dia mau punya anak. Lalu dia berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan dengan sedih, dengan nangis. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa, dia meminta anak. Dia meminta anak. Lalu, kalau misalkan dia diberikan anak, dia berjanji. Ada yang tahu gak janjinya Hana itu apa? Janjinya itu, kalau misalkan dia punya anak, nanti anaknya itu akan diberikan kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Iya. Lalu, gak lama kemudian, pada saat Hana berdoa, dia bertemu siapa? Bertemu dengan Imam E. Imam Eli. Iya, dia bertemu dengan Imam Eli. Imam Eli yang melihat Hana sedang berdoa dengan nangis. Dengan sedih. Imam Eli melihat Hana. Yang sedang berdoa kepada Tuhan. Lalu, Imam Eli menyuruh Hana untuk pulang. Lalu, Hana pun pulang. Lalu, tidak lama kemudian, satu tahun kemudian, Hana pun akhirnya mengandung. Akhirnya dia mengandung seorang anak. Lalu, akhirnya dia melahirkan. Siapa nama anaknya? Samu? Samuel. Iya, betul. Namanya itu Samuel. Nah, setelah Samuel lahir. Nah, semakin lama, Samuel ini semakin besar. Dia semakin besar. Lalu, Samuel semakin besar. Dia, waktu itu dia diajak oleh Hana untuk pergi ke bayi. Alah, diajak oleh Hana untuk bertemu dengan ketempatnya Imam Eli. Ngapain? Karena Hana mau menepati janji. Janjinya. Dia mau menepati janjinya untuk memberikan Samuel kepada Tuhan. Tuhan. Dia mau Samuel melayani di rumah Tuhan. Samuel nolak gak? Tidak. Tapi Samuel mau untuk mengikut Hana. Samuel mau menuruti apa kata Hana. Samuel mau melayani Tuhan. Nah, lalu sesampainya di sana, Hana memberikan Samuel kepada Imam Eli. Lalu, pada saat malam hari, Samuel pun tidur. Imam Eli juga tidur. Nah, pada saat malam hari, pada saat semuanya sedang tidur. Lalu ada suara yang memanggil nama Samuel. Samuel, Samuel. Suara siapa itu? Ada yang tahu? Suara Tuhan. Suara Tuhan. Tuhan memanggil Samuel. Tuhan memanggil Samuel. Samuel, Samuel. Lalu Samuel pun bangun. Dia pikir Imam Eli yang memanggil dia. Dia pikir Imam Eli yang memanggil dia. Lalu dia pergi. Dia bangun. Lalu cepat-cepat pergi ke Imam E ke Imam Eli. Lalu pas dia sampai di tempatnya Imam Eli, dia lihat Imam Eli tidur. Imam Eli dia tidur. Lalu Samuel bilang ke Imam Eli. Bukankah kamu memanggil aku? Lalu Imam Eli bilang, Ti? Tidak. Imam Eli tidak memanggil Samuel. Lalu Imam Eli menyuruh Samuel untuk kembali tidur. Lalu akhirnya Samuel pun kembali tidur. Saat Samuel tidur. Tiba-tiba dia dengar suara lagi. Samuel, Samuel. Tuhan memanggil dia. Dia kembali. Lalu Samuel pikir Imam Eli yang memanggil dia. Lalu dia pergi ke Imam Eli. Lalu Imam Eli bilang, Lalu Imam Eli bilang, Bukan. Dia tidak memanggil Samuel. Lalu Samuel pun lagi-lagi dia kembali tidur. Dia kembali tidur. Lalu untuk ketiga kalinya, Tuhan memanggil Samuel. Samuel, Samuel, Samuel. Nah. Lalu Samuel pergi lagi ke Imam Eli. Lalu Imam Eli bingung. Padahal dia tidak memanggil Samuel. Tapi dia sudah tahu. Dia sudah paham. Dia sudah tahu bahwa yang memanggil Samuel itu adalah Tuhan. Tuhan, Imam Eli tahu bahwa Tuhan ingin berbicara dengan Samuel. Lalu Imam Eli bilang ke Samuel. Nanti kalau kamu dengar ada yang memanggil kamu lagi, kamu jawab saja. Berbicara lah Tuhan. Hamba akan mendengarkannya. Lalu Samuel pun kembali tidur. Lalu pada saat dia tidur, dia dengar ada yang memanggil dia lagi. Dia dengar ada yang memanggil dia lagi. Samuel, Samuel. Lalu Samuel menjawab sesuai apa yang dikatakan oleh Imam Eli. Lalu Samuel menjawab. Lalu Tuhan. Tuhan pun berbicara kepada Samuel. Samuel. Akhirnya Tuhan berfirman kepada Samuel. Lalu keesokan harinya, Samuel pun menceritakan semuanya kepada Imam Eli. Samuel menceritakan apa yang Tuhan katakan kepada dia. Samuel menceritakan apa yang dia dengar dari Tuhan. Lalu semakin lama, Samuel menjadi semakin besar dia melayani Tuhan. Dia menjadi seorang nabi yang mengikuti Tuhan. Yang mengikuti Tuhan. Yang tetap melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Dengan hati yang bersungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Nah hari ini kita mau belajar seperti Samuel. Yang mau mendengarkan firman Tuhan. Yang mau mengikuti apa kata Tuhan. Kita juga mau seperti Samuel. Yang bisa mendengarkan firman Tuhan. Yang sering membaca Alkitab. Yang suka membaca renungan-renungan. Nah, tidak hanya itu saja. Tidak hanya mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita juga harus melakukannya. Seperti contoh. Taatilah orang tuamu. Kita harus taat kepada orang tua, Ki. Kita harus menghormati. Apa yang Mama Papa bilang kepada Ki? Kepada kita. Nah, contohnya lagi. Kasihilah saudara-saudaramu. Berarti kita tidak boleh berantem. Kita tidak boleh sering-sering berantem sama saudara-Ki. Saudara kita. Tapi kita harus mengasihi saudara-Ki. Saudara kita. Kita harus mengasihi cici kokoki. Kita. Jadi, kita mau seperti Samuel. Samuel yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan. Tapi mau melakukan. Melakukan apa yang Tuhan katakan kepada Ki. Kepada kita. Ya. Sekarang semuanya lipat tangannya. Tutup matanya. Kita mau berdoa. Ya Tuhan pimpin kami yang supaya kami dapat seperti Samuel yang mau melakukan apa yang Tuhan katakan kepada kami. Tuhan pimpin supaya kami juga dapat melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.